Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Probolinggo optimis dan yakin Sensus Penduduk Tahun 2020 SP 2020 di wilayah Kabupaten Probolinggo akan terlaksana dengan sukses dan gemilang. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Bagus Sunggono pada saat melaksanakan sosialisasi dan sampling pemantauan antusias masyarakat terhadap Program Nasional SP 2020 di mana tahap pertama akan segera disengerakan secara online pada tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 mendatang. Pemantauan dan sosialisasi kali ini dilaksanakan bersama OPD terkait Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada salah satu wilayah terpencil Kabupaten Probolinggo tepatnya di lingkungan masyarakat Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Senin 10 Februari 2020. Sosialisasi yang dikemas cukup menarik tersebut diikuti oleh perwakilan warga masyarakat, kalangan pelajar, serta beberapa elemen masyarakat lainnya seperti TNI dan Polri, serta toko adat setempat. Dengan berlatar belakang Gunung Bromo, seluruh peserta sosialisasi diajak berjoget bersama dan menyanyikan jingle Sensus Penduduk 2020. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS Bagus Sunggono menghimbau agar masyarakat tidak menyanyiakan adanya Sensus Penduduk. Informasi dan data yang disampaikan secara real dan valid oleh masyarakat disebutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan ke depannya. Lebih lanjut, Bagus Sunggono menambahkan, dengan adanya inovasi Sensus Penduduk secara online, haknya depannya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Karena, satu HP Android juga bisa digunakan oleh banyak pihak tanpa ada batasan. Kami juga sangat mengapresiasi supporting dan dukungan Pempa ProBolingo yang sangat luar biasa dalam membantu kami menyampaikan sosialisasi SP 2020 ini. Semoga, pelaksanaan SP 2020 dapat berjalan lancar dan sukses. Tentunya, berkat dukungan dan doa masyarakat Kabupaten ProBolingo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten ProBolingo, utamanya Tengger, Romo. Kemudian, juga apresiasi dari pemerintah Kabupaten ProBolingo yang sudah luar biasa membantu kami dalam rangka mensosialisasikan Sensus Penduduk 2020. Mudah-mudahan, di lapangan dapat perasaan dengan lancar, sukses, berkat doa dan harapan dari Bapak-Ibu semuanya. Ajakan saya, ayo tanggal 15 Februari sampai tanggal 31 Maret, jangan lupa untuk buka HP-nya, isi online Sensus-nya. Tidak mengikuti Sensus online, tidak keren. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia.